Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih, selamat datang, Beta Namadesya, dan Beta upload video tentang kisah-kisah di dunia medis. Nah, teman-teman, kalau kemarin-kemarin teman-teman sempat dengar bahwa coronavirus atau COVID-19 ini merupakan senjata biologis, namun sampai sekarang belum diketahui kebenarannya. Nah, kali ini Beta akan bahas sebuah cerita tentang senjata biologis yang benar-benar nyata dan terjadi pada Perang Dunia Kedua, yaitu di mana Jepang membuat sebuah penelitian untuk membuat senjata biologis menggunakan sampel manusia. Dan penelitian ini merupakan penelitian terkejam, tergila, dan tersadis sepanjang sejarah umat manusia. Penelitian ini disebut Unit 731. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman, untuk mewujudkan ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik, dalam menghadapi Perang Dunia Kedua, Jepang menyusun strategi untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, yaitu dengan membuat sebuah senjata biologis. Nah, senjata biologis yang dibuat yaitu dengan membentuk suatu penelitian yang disebut Unit 731. Unit 731 ini beroperasi selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1934 sampai tahun 1945. Otak dibalik kekejaman Jepang saat itu adalah seorang dokter yang bernama Dr. Shiro Ishii. Dr. Shiro Ishii ini lahir pada 25 Juni 1892 di Chiyoda, Jepang. Nah, teman-teman, pada usia 24 tahun, Dr. Shiro ini dia melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran. Dan kemudian setelah lulus, Dr. Shiro melanjutkan mengambil spesialisasi di bagian bakteriologi. Nah, setelah selesai menyelesaikan pendidikan kedokterannya, Dr. Shiro ini berniat untuk masuk ke Kesatuan Militer Kekaisaran Jepang. Dan kemudian Dr. Shiro pun diterima di Kesatuan Militer Kekaisaran Jepang dengan pangkat Letnan. Nah, teman-teman, tapi Dr. Shiro ini dia tidak ikut serta di garis depan atau dia tidak ikut untuk berperang. Namun, Dr. Shiro ini dia bekerja di Rumah Sakit Militer Tokyo di Jepang. Nah, di sana dia bekerja melakukan berbagai percobaan senjata biologis. Karena memang dari awal Dr. Shiro ini sudah terobsesi dengan pembuatan senjata biologis. Nah, pendidikan spesialisasi yang dia ambil yaitu bakteriologi, dia kemudian mempraktekannya. Nah, yaitu dia membuat bakteri-bakteri atau dia memasukkan virus dan bakteri ke dalam sampel manusia. Dan kemudian dia membuat antibakteri dan antivirus itu. Dia uji coba apakah antibakteri dan antivirus yang dia buat ini berhasil dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan manusia itu bisa sembuh atau tidak. Dan kemudian segala penelitiannya, dia tulis, dia catat, dan dia membuat sebuah proposal untuk diberikan kepada Kekaisaran Jepang. Nah, kemudian Kekaisaran Militer Jepang itu menerima proposal dari Dr. Shiro ini. Dan mereka melihat proposal dari Dr. Shiro ini, teman-teman. Ternyata, menurut pimpinan Kekaisaran Militer Jepang bahwa apa yang diajukan Dr. Shiro ini sangat baik untuk persiapan mereka dalam menghadapi Perang Dunia II. Karena teman-teman tahu bahwa tentara atau kesatuan militer dari Jepang ini sangat terbatas. Jadi, mereka tidak bisa mengandalkan pasukan militer mereka saja untuk menghadapi perang. Mereka harus membuat sebuah senjata pemusnah skala besar, yaitu senjata biologis, untuk menghadapi Perang Dunia II ini. Nah, akhirnya Dr. Shiro ini ditugasi atau para pemimpin-pemimpin Kekaisaran Militer Jepang ini menugaskan Dr. Shiro untuk pergi ke negeri barat untuk memperdalam tentang senjata biologis ini. Akhirnya Dr. Shiro pun pergi ke negeri barat, yaitu dia pergi ke Amerika Serikat dan juga pergi ke Eropa. Dia memperdalam ilmu pengetahuan tentang senjata biologis, khususnya tentang racun buatan Amerika, teman-teman. Nah, setelah Dr. Shiro memperdalam dan mempelajari tentang senjata biologis di negeri barat, Dr. Shiro pun pulang dan kembali ke Jepang untuk melanjutkan penelitiannya. Nah, teman-teman, pada tahun 1932, Dr. Shiro merencanakan pembangunan sebuah pabrik untuk memproduksi secara masalah atau secara banyak senjata biologis buatannya. Dr. Shiro pun pergi ke daerah Mansyuria, Cina, di mana daerah Mansyuria ini telah diduduki oleh kesatuan militer Jepang. Jadi, Jepang ini telah menang atas Cina dan menduduki daerah Mansyuria di Cina itu, teman-teman. Dr. Shiro pun pergi ke daerah Mansyuria, dan Dr. Shiro menetapkan daerah Harbin di Mansyuria sana sebagai pusat penelitian. Dan di sana kemudian dibangun sebuah laboratorium raksasa yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektare. Nah, ini benar-benar lahan yang sangat luas. Nah, dibangun sebuah laboratorium raksasa, teman-teman. Dan di dalam laboratorium raksasa di lahan 3 hektare itu dibangun sebanyak 150 gedung. Dan di dalam gedung-gedung itu, disitulah tempat di mana dipenjarakan para tahanan-tahanan Cina, para tahanan Rusia, para tahanan asing lainnya, yang kemudian dijadikan sampel penelitian. Nah, disitulah para tahanan kemudian disiksa, teman-teman. Nah, Dr. Shiro selaku pemimpin ini, kemudian Dr. Shiro ditetapkan sebagai pemimpin atas tentara militer Jepang. Selain itu, Dr. Shiro juga ditetapkan sebagai pemimpin kepala divisi senjata biologis. Nah, Dr. Shiro ini mempunyai bawahan atau staff-staff yang dipimpinnya, yaitu sebanyak 3.000 ilmuwan. Nah, 3.000 ilmuwan ini diantaranya yaitu 45 dokter militer, 49 teknisi, 38 perawat, dan 1.117 tenaga medis militer lainnya. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, Demi menjaga kerasian penelitian dari militer Jepang ini, akhirnya pemerintah Jepang pun menyemarkan nama Uni 731 menjadi lembaga pencegahan penyakit dan pemurnian air. Pemerintah Jepang ini benar-benar sangat licik, teman-teman. Karena dibalik nama pencegahan penyakit dan pemurnian air, itu merupakan satu lembaga kamuflasi belaka. Karena sejatinya, di dalam lembaga itu terdapat sebuah lembaga penelitian senjata biologis, di mana lembaga penelitian Uni 731 ini merupakan lembaga yang sangat keji, sangat brutal, dan sangat sadis terhadap umat manusia. Karena sampel-sampel atau percobaan-percobaan yang mereka lakukan itu diuji-cobakan kepada manusia, manusia disiksa dengan sangat sadisnya tanpa ada rasa kemanusiaan. Nah, teman-teman, kebanyakan sampel manusia yang mereka dapatkan itu, mereka ambil dari tahanan-tahanan, kebanyakan itu merupakan tahanan-tahanan Cina. Karena Jepang kan berhasil menduduki daerah Mansurya, Cina itu. Jadi, orang-orang Cina kebanyakan diambil untuk dijadikan percobaan untuk percobaan penelitian-penelitian tersebut. Nah, selain dari tahanan Cina, ada juga tahanan-tahanan dari Rusia, seperti itu, teman-teman. Dan ketika bahan percobaan atau sampel-sampel atau tahanan ini habis, para kempatai atau polisi rahasia Jepang ini kemudian akan pergi dan menculik orang-orang di daerah tersebut dan kemudian akan dijadikan tahanan untuk percobaan senjata biologis. Nah, diperkirakan dalam satu tahun itu ada sekitar seribu tahanan yang meninggal. Nah, Uni 731 ini kan sudah beroperasi selama 10 tahun. Maka diperkirakan sekitar 580 ribu jiwa telah meninggal akibat dari kekejaman Uni 731 ini, teman-teman. Dr. Shiro sebagai pemimpin Uni 731 mempunyai beberapa program human experiment dan metode penyiksaan untuk percobaan penelitian yang terkejam dengan menggunakan sampel manusia. Nah, teman-teman, tercatat ada 5 eksperimen yang dibuat oleh Dr. Shiro. Apa saja eksperimen itu? Kita bahas. Eksperimen pertama, eksperimen pembekuan atau frostbite testing di mana eksperimen ini bertujuan untuk menguji ketahanan manusia seberapa lama dia bisa bertahan terhadap dingin atau terhadap panas. Nah, salah satu contoh penelitian ini adalah peneliti memasukkan tangan seorang tahanan ke dalam air dingin atau air es kemudian dibiarkan sampai tangannya membeku, teman-teman. Dan setelah tangannya sudah membeku, peneliti kemudian memasukkan tangan tahanan itu ke dalam air panas. Nah, setelah tangannya kemudian dimasukkan ke dalam air panas, tangannya diangkat dan kemudian kulit dari tangannya ini ditarik dan hanya tersisa tulang, teman-teman. Benar-benar sangat sadis. Penelitian yang lain adalah peneliti memasukkan seorang tahanan ke dalam sebuah freezer dengan derajat yaitu minus 10 derajat celcius. Tahanan itu masuk ke dalam freezer dan kemudian dibiarkan hingga membeku. Dan setelah membeku, kemudian freezer atau derajat freasernya kemudian dimatikan dan kemudian dilihat bagaimana tahanan yang telah membeku itu mencair. Berapa lama sampai tubuhnya bisa mencair. Jadi peneliti mempelajari berapa lama tubuhnya mencair dengan sendirinya dan apakah tahanan itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Nah, penelitian lain untuk menguji ketahanan manusia terhadap panas adalah dengan memasukkan seorang tahanan ke dalam ruangan yang bersuhu sangat panas. Dan peneliti melihat seberapa lama seorang tahanan ini dapat bertahan di dalam ruangan yang bersuhu panas tersebut. Dan peneliti kemudian mempelajari bagaimana tahanan itu bertahan dan melihat seberapa lama sampai akhirnya melihat tahanan itu, isi perutnya keluar, melihat bagaimana fesisnya keluar dan melihat sampai tahanan itu meninggal, teman-teman. Benar-benar sangat sadis dan kejam. Eksperimen kedua, eksperimen pembedahan tanpa BIUS atau VV-section. Dalam eksperimen ini bertujuan untuk mempelajari aliran darah tubuh manusia dan mempelajari seberapa lama manusia ini dapat bertahan hingga waktu kehabisan darah. Nah, teman-teman, salah satu contoh penelitian ini adalah kaki dan tangan tahanan itu diikat, kemudian kaki dan tangannya dipotong tanpa diberi obat BIUS apapun. Selain kaki dan tangan, organ-organ tubuh lain juga ikut dipotong. Dalam perut, isi-isi dalam organ perut, semuanya dipotong, diangkat, nah tanpa diberi obat BIUS apapun, teman-teman. Jadi, teman-teman, bayangkan tangan kita teriris pisau sedikit saja sudah sangat sakit. Apalagi dipotong tangan, dipotong kaki tanpa obat BIUS sedikit pun. Nah, para tahanan ini hanya bisa menjadi berteriak kesakitan saja, teman-teman. Ini sungguh sangat kejam dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Nah, teman-teman, kemudian tangan kaki ataupun organ perut yang dipotong itu diuji cobakan pada tahanan yang lain. Jadi, tahanan yang lain juga tangan dan kakinya dipotong dan kaki tahanan yang lain kemudian disambungkan ke tahanan yang lain. Para peneliti ini ingin menguji coba apakah dengan mengamputasi dan mentransplantasi kaki pada tahanan yang lain, tahanan lain ini dapat tersalurkan atau kakinya ini dapat tersambung dan dapat bisa berjalan begitu seperti semula atau tidak. Mereka ingin menguji coba. Selain itu, transplantasi organ dalam perut seperti transplantasi ginjal, jadi angkat ginjal dari tahanan lain, kemudian diberikan pada tahanan lain. Apakah aliran darahnya bisa berjalan pada ginjal dan ginjal itu dapat berfungsi seperti semula lagi. Nah, semua penelitian itu mereka lakukan dan mereka catat dalam catatan mereka. Dan, teman-teman, tidak ada satupun tahanan yang berhasil atau selamat dari penelitian-penelitian mereka ini. Dan, semua tahanan yang tewas itu kemudian dibuang dan dikubur ataupun dibakar untuk dikremasi, teman-teman. Eksperimen ketiga, eksperimen seksual mengerikan. Dalam eksperimen ini, para tahanan wanita dipaksa hamil. Jadi, mereka ada di bawah tekanan, yaitu todongan senjata api. Jadi, kalau mereka tidak berhubungan dengan para tahanan lainnya yang telah terinfeksi sivilis, maka mereka akan ditembak mati, teman-teman. Atau, para tahanan-tahanan wanita ini kemudian akan diperkosa oleh tentara-tentara Jepang dan kemudian mereka hamil. Nah, setelah mereka hamil, mereka kemudian akan diinfeksi oleh beberapa virus penyakit seperti sivilis ini, teman-teman. Dan, kemudian peneliti akan mempelajari bagaimana transmisi penyakit dari ibu ke janin yang dikandungnya. Nah, apakah daya tahan tubuh dari ibu ini bisa menyelamatkan nyawa si janin ini atau tidak? Dan apakah transmisi virusnya ini bisa langsung masuk ke dalam janinnya atau tidak? Nah, wanita yang hamil ini, peneliti tidak segan-segan langsung membedah perutnya, membelah perutnya secara hidup-hidup untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam perutnya. Dan jika bayi itu lahir dengan selamat dan normal, peneliti itu juga akan langsung membedah bagian atau organ dari tubuh si janin atau bayi itu, teman-teman. Apakah organ dalamnya itu lahir normal atau tidak, teman-teman. Dan semua mayat-mayat yang tewas di situ, mayat-mayat itu kemudian dikubur ataupun dibakar, teman-teman. Sangat sadis. Eksperimen keempat, eksperimen senjata kimia. Nah, teman-teman dalam eksperimen senjata kimia ini, peneliti kemudian mengeluarkan para tahanan ke sebuah lapangan yang sangat luas. Dan di lapangan itu, para tahanan kemudian digantung pada sebuah tiang gantungan. Kaki dan tangan mereka kemudian diikat pada tiang gantungan itu, dan mereka diatur dalam jarak dan posisi tertentu. Jadi, para tahanan ini dijadikan sasaran tembak oleh tentara Jepang. Nah, tentara Jepang ini kemudian ingin menguji coba apakah senjata mereka ini efektif untuk ditembakkan kepada sasaran-sasaran mereka, yaitu tahanan-tahanan ini, teman-teman. Nah, senjata-senjata yang digunakan yaitu seperti senjata api, penyemprot atau penyembur api, kemudian mereka melemparkan bom ke tahanan-tahanan itu. Dan mereka ingin melihat seberapa efektif jarak tembakan atau senjata ini bisa mematikan para tahanan-tahanan itu. Agar senjata-senjata ini dapat digunakan dalam menghadapi Perang Dunia II nanti, teman-teman. Nah, selain daripada senjata api, para tentara Jepangnya juga menguji coba senjata yang lain seperti bayonet dan juga menguji coba gas beracun. Uji coba gas beracun ini dilakukan dengan cara mereka memasukkan gas beracun ke dalam sebuah ruangan khusus, dan kemudian para tahanan ini dimasukkan ke dalam tempat yang telah diisi gas beracun itu. Dan para peneliti melihat seberapa lama gas beracun ini dapat membunuh para tahanan itu, teman-teman. Eksperimen kelima, eksperimen senjata biologis. Nah, teman-teman, dalam eksperimen senjata biologis ini, para peneliti Jepang, yaitu di Uni 731, membuat sebuah senjata biologis dengan menciptakan wabah virus dan wabah bakteri penyakit yang kemudian akan digunakan dalam Perang Dunia II ini, teman-teman, sebagai senjata. Nah, mereka kemudian menciptakan berbagai bakteri dan penyakit dan virus seperti Sifilis, seperti Antrax Pes, SARS, Tivoi, Tuberkulosis, Kolera, yang kemudian mereka akan memberikan virus-virus dan bakteri penyakit itu kepada tahanan-tahanan itu. Jadi, tahanan itu kemudian akan diisolasi di dalam ruangan atau suatu penjara tertentu, dan kemudian mereka akan diberikan virus, mereka akan disuntikan beberapa virus penyakit, dan kemudian para peneliti di Uni 731 ini akan melihat bagaimana dan mempelajari bagaimana sampai tanda dan gejala dari virus-virus itu muncul. Dan mereka kemudian akan menciptakan antibiotik dan antivirus yang kemudian akan diuji-cobakan kepada tahanan-tahanan itu. Apakah antibiotik dan antivirus yang mereka ciptakan itu dapat berhasil atau tidak, teman-teman. Dan selain itu, mereka juga menguji-coba wabah virus dan penyakit ini kepada beberapa orang yang ada di daerah sekitar Mansurias itu, teman-teman. Jadi, mereka kemudian membuat atau merakit sebuah bom yang telah diisi dengan kutu. Nah, kutu ini kemudian telah terinfeksi atau mereka telah menginfeksi kutu ini dengan berbagai macam virus dan bakteri penyakit seperti pes dan antraksi itu, teman-teman. Kemudian mereka menggunakan sebuah pesawat tempur, dan kemudian pesawat itu akan terbang rendah, dan menjatuhkan bom berisi kutu yang telah terinfeksi oleh penyakit pes dan antraksi itu ke daerah-daerah di sekitar tempat uji-coba itu, dan kemudian akan menginfeksi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Masyarakat yang akan terinfeksi ini akan menginfeksi masyarakat-masyarakat yang lain, sehingga banyak yang terinfeksi. Selain dengan percobaan kutu itu, teman-teman, Percobaan-percobaan lain yang dilakukan oleh peneliti Jepang ini adalah dengan meracuni sumber air di daerah itu, teman-teman. Jadi mereka meracuni sumber mata air di suatu daerah, kemudian sumber mata air itu telah diracuni dengan bakteri seperti kolera ini. Nah, mereka ingin menguji coba apakah antibiotik teramisin yang diciptakan oleh unit 731 oleh peneliti-peneliti Jepang ini dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi mereka kemudian menguji coba bakteri kolera ini dan meracuni sumber mata air oleh peneliti ini. Dan kemudian penduduk di daerah tersebut akan terinfeksi oleh wabah kolera. Tapi mereka tidak memberikan antibiotik itu kepada orang-orang yang telah terinfeksi. Jadi mereka membiarkan sampai orang-orang itu mati dan menimbulkan banyak korban jiwa yang tewas, teman-teman. Sangat mengerikan. Nah, teman-teman, unit 731 akhirnya ditetapkan sebagai unit kriminal paling kejam di muka bumi. Karena unit ini telah memakan banyak korban jiwa. Dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di unit 731 ini merupakan percobaan penelitian yang sangat tidak manusiawi. Karena mereka menyiksa manusia secara brutal dan membunuh banyak manusia. Unit 731 ini akhirnya dibubarkan setelah Perang Dunia Kedua. Yaitu setelah Jepang menyerah atas sekutu. Karena kita tahu kan saat itu sekutu atau Amerika Serikat ini telah menang saat Perang Dunia Kedua ini, teman-teman. Dan saat itu, Amerika Serikat ini juga sudah mengetahui atau mendengar tentang keberadaan unit 731 ini. Padahal kan waktu itu keberadaan unit 731 ini telah disamarkan oleh pemerintah Jepang. Namun Amerika Serikat ini telah mengetahui keberadaannya dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para peneliti di unit 731. Mereka mengetahui bahwa di unit 731 ini telah dilakukan sebuah percobaan dan pembuatan senjata biologis. Dimana manusia dijadikan sampel, manusia dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka dibunuh, mereka dibedah secara hidup-hidup. Mereka disiksa secara brutal, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah kejahatan internasional. Jadi seluruh ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di unit 731 itu harus diadili dan dihukum di pengadilan internasional. Nah teman-teman, Dr. Shiro sebagai pemimpin dari unit 731 ini akhirnya dia pergi ke Amerika sana. Nah sampai di Amerika, Dr. Shiro sebagai pemimpin ini kemudian meminta imunitas atau kekebalan hukum terhadap dirinya dan juga terhadap 30.000 staffnya yang lain. Dan kemudian dia menukarkan segala pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari penelitian terhadap percobaan terhadap tubuh manusia itu terhadap tahanan-tahanan. Jadi kan mereka setelah melakukan penelitian, mereka mencatat. Nah catatan-catatan pengetahuan itu kemudian ditukarkan kepada Amerika. Jadi mereka melakukan barter begitu untuk kalau misalnya Amerika bisa menyelamatkan mereka, mereka akan memberikan seluruh pengetahuan mereka kepada Amerika. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan sesuatu yang sangat baik bagi Amerika. Jadi Amerika kemudian sepakat untuk melakukan barter itu. Nah kemudian dokter Shiro dan seluruh ilmuwan atau 30.000 staffnya yang lain kemudian mereka tidak pernah mendapatkan hukuman sama sekali atas kejahatan dan dosa besar yang telah mereka lakukan itu teman-teman. Jadi kemudian dokter Shiro ini dia kembali dan dia bekerja seperti biasa di rumah sakit militer di Tokyo, Jepang. Selain itu dia juga mengajar sebagai dosen di beberapa universitas. Dan kemudian staff-staffnya yang lain juga kembali bekerja di rumah sakit dan mengajar sebagai beberapa dosen di universitas. Dan dokter Shiro ini akhirnya meninggal pada usia 69 tahun karena sakit kanker laring atau kanker tenggorokan teman-teman. Begitu. Nah teman-teman, demikian kisah tentang unit 731. Di mana unit 731 ini merupakan unit tergila, terbrutal, dan terkejam sepanjang sejarah umat manusia. Karena di unit 731 ini telah membuat percobaan yang sangat mengerikan dengan menggunakan sampel manusia dan menyiksa manusia secara tidak manusiawi. Nah bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana peneliti Jepang melakukan penelitian secara nyata, teman-teman bisa menonton di film Man Behind the Sun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!